Intro Halo penonton Love Indonesia dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin Sinta Yong sudah datang di Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sinta Yong akhirnya datang di Indonesia pada 18 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat Pelatih asal Korea Selatan itu akan segera melaksanakan karantina mandiri selama 8 hari Setelah karantina wajib tersebut barulah PSSI dan Sinta Yong membahas agenda timnas Indonesia yakni masalah pemusatan latihan atau TG dalam rangka menghadapi playoff kualifikasi Piala Asia 2022 Dan juga persiapan timnas U23 yang akan tampil dikualifikasi AFJ U23 pada bulan Oktober 2021 Sinta Yong sudah akan belikan tiket kembali ke Jakarta Begitu tiba ia harus menjalani karantina mandiri di hotel selama 8 hari Begitu selesai karantina PSSI akan bertemu Sinta Yong untuk menjalankan roadmap terbaru program timnas Indonesia dan pergantian posisi 3 asisten pelatih kata segen PSSI Yunus Lusi Setelah itu Sinta Yong akan segera membahas tentang diadakannya pemain naturalisasi Dan diantara pemain naturalisasi ada nama Joey Palupesi Sejatinya bukan hal yang asing bagi pecinta sepak bola Indonesia Rapa waktu lalu Joey Palupesi disebut-sebut masuk ke dalam rencana naturalisasi PSSI Tak mengherankan sebab Joey Palupesi pada dasarnya memang memiliki darah keturunan Indonesia di dalam tubuhnya Kakek Joey diketahui berasal dari Ambon Musim ini Joey Palupesi pindah dari klub divisi 2 Liga Inggris Menuju klub kasta tertinggi Liga Turki di Resunkur Sport Perpindahan itu menjadi peningkatan karir bagi Joey Palupesi Joey Palupesi adalah pemain berposisi gila yang bertahan Kekuatan fisik jadi keunggulan pemain berpostur 190 cm itu Joey Palupesi memiliki kemampuan bertahan dan mengatur serangan Dia memiliki akurasi impan yang baik Selain itu pemain berusia 28 tahun itu juga memiliki short power yang hebat Sehingga tak jarang sepakan kerasnya mampu menghasilkan gol Bahkan gol pertamanya bersama klub barunya itu Dia cetak lewat sepakan keras yang jadi ciri khasnya Gaya bermain Joey Palupesi memiliki kemiripan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya Yaitu Raja Nainggolan Joey Palupesi adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia Kemampuannya yang mobil akan membuat klini tengah timnas Indonesia lebih hidup Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!